Apa kabar kita semua? Saya percaya kita pasti mengalami hal yang luar biasa, katakan amin. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bersama dengan Anda, bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saya sangat percaya buat Tuhan yang kita sembah, Allah kita ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dikatakan amin Bapak-Ibu Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, begitu luar biasa. Sejak saya masuk di ruangan ini, tadi sebelum kebaktian dimulai, saya masuk, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya mengucap syukur untuk itu, ketika kita boleh memuji, menyembah Tuhan, kita benar-benar merasakan kehadirannya. Kita tidak sekedar rutinitas di dalam beribadah, kita tidak sekedar datang di dalam beribadah, tapi benar-benar ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan kita, haleluya. Pada pagi hari ini Bapak-Ibu Saudara, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Desember ini, kita masuk pada tema Menjadi Seperti Kristus. Menjadi Seperti Kristus. Dan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan judul Kekuatan Baru. Katakan bersama-sama dengan saya, Kekuatan Baru. Amin. Bapak-Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember. Saya rasakan waktu itu cepat berlalu. Waktu itu kok cepat sekali rasanya. Rasanya baru sebentar kita merayakan Natal tahun yang lalu. Tapi kok tahu-tahu hari ini sudah Desember, kita lihat dekorasi panggung ini sudah dekorasi Natal. Tidak terasa begitu cepat. Dan seperti biasa yang kita lakukan ketika pada akhir tahun untuk mengawali tahun yang baru. Mungkin pada Desember 2019 yang lalu, kita mulai menata, kita mulai membuat kebijakan, kita mulai merancangkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin itu di dalam pelayanan kita, kita merancangkan, kita mencoba membuat apa yang akan kita buat di tahun 2020. Baik itu di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, kita punya banyak sekali rencana, kita punya banyak sekali mungkin rancangan-rancangan yang kita buat, kebijakan yang kita buat untuk memajukan bagaimana kita bisa melayani lebih baik, bagaimana kita bisa bekerja lebih baik, kita bisa berbisnis dengan lebih baik. Tapi apa yang terjadi, di tahun 2020 tidak ada yang menduga, tidak ada yang mengira kalau kita melewati tahun ini dengan tahun-tahun yang luar biasa. Dengan tahun yang sepanjang tahun kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Sepanjang hidup saya, sepanjang hidup saya bergerja, sepanjang hidup saya mengikut Tuhan baru tahun ini. Ibadah tidak bisa tatap muka, ibadah hanya bisa melewati Zoom, lewat IG, lewat online, baru kali ini. Dan kita sama semua di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Rupa-rupanya realita di tahun 2020 ini tidak seperti yang kita harapkan. Di tahun 2019 kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di tahun 2020, tapi pada kenyataannya kok berbeda. Kita bisa merenungkan itu, dan ada di antara kita yang mendapatkan atau memperoleh berkat yang luar biasa justru di tahun ini. Saya punya teman-teman yang justru di masa-masa seperti ini mengalami hal yang luar biasa. Kemajuan yang signifikan, baik di dalam itu pelayanannya. Ada beberapa teman yang pelayanannya justru meledak melalui online. Ada teman-teman yang justru pelayanannya menjadi luar biasa di tengah pandemi seperti ini. Tapi juga tidak banyak juga yang teman-teman yang mundur. Saya lihat ada beberapa teman yang mundur, ada teman yang rencana, yang sudah direncanakan dalam pelayanan. Tidak bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ada beberapa teman yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Justru mengalami peningkatan, mengalami bukan hanya peningkatan, tapi bahkan pelipat gandaan. Di tahun ini saya melihat dengan mata saya sendiri. Tapi juga banyak teman-teman yang halus kehilangan pekerjaannya, kehilangan bisnisnya bahkan. Jadi kadangkala ekspetasi kita itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah apa yang harus kita sikapi jemaat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah tindakan di dalam hidup ketika kita mengalami, melewati masa-masa yang seperti ini? Dan sebentar lagi kita masuk di tahun 2021. Ada sikap, ada keputusan yang harus kita buat. Apakah kita akan dalam tanda kutip, kita merana, kita hopeless terhadap apa yang sudah terjadi di tahun 2020 ini? Sehingga kita skeptis menghadapi tahun 2021. Sehingga kita merasa, ya sudah lah. Yang terjadi, ya terjadilah. Aku tidak mau mikir untuk tahun 2021 lah. Baik itu di dalam pelayananku, baik itu di dalam pekerjaanku, dalam bisnisku. Ya mungkin karena pengalaman kita, kita mengalami beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita membuat sebuah keputusan untuk kita tidak bersiap-siap masuk di tahun 2021. Semua tergantung apa yang harus kita kerjakan pada saat ini, Bapak-Ibu saudara. Keputusan harus kita buat, kenapa? Karena waktu itu akan tetap berjalan. Katakan amin, Bapak-Ibu saudara. Kita mau diam saja atau kita mau bergerak, besok tetap hari Senin, Bapak-Ibu saudara. Bulan depan, bulan Januari. Kita mau diam saja atau kita mau bergerak, waktu itu akan tetap berjalan. Jadi kita harus mengambil sebuah tindakan yang tepat. Jadi kita harus mengambil sebuah sikap yang benar untuk masuk di tahun 2021. Saya mau kisahkan, Bapak-Ibu saudara, pengalaman saya pribadi. Saya memiliki seorang relasi bisnis, Bapak-Ibu saudara. Relasi bisnis saya ini satu keluarga. Satu keluarga, orang tua, putranya, mereka ada relasi bisnis saya dan putranya ini sudah punya anak usia 2 tahun. Saya cukup dekat dengan mereka, karena saya sudah berhubungan bisnis lumayan lama, Bapak-Ibu saudara. Sewaktu-waktu di tahun ini, saya mengunjungi ke tempat rekan bisnis saya ini. Saya kaget ketika saya bertanya kepada mamanya, di mana putranya kok tidak kelihatan? Mama ini diam saja. Kemudian dia menjawab dengan terbata-bata. Dia sudah meninggal. Hah? Saya bilang, Hah meninggal? Loh kapan meninggalnya? Dia bilang, Baru bulan lalu. Bulan lalu dia meninggal. Ya kadang ketika saya mendengar ini ya, Karena beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan putranya ini ya. Dan kondisinya baik-baik saja, sehat. Dan saya cukup lama ya, ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapi tiba-tiba saja, selang waktu, tidak lama ya, berapa bulan, meninggal dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu, umurnya baru 28, Bapak-Ibu saudara. Dan meninggalkan anak 2 tahun. Ya ketika saya merenungkan ini ya, saya merenungkan ini Bapak-Ibu saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ya Tuhan itu tidak pernah ya, tidak pernah meninggalkan saya. Ya tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah sedikitpun Tuhan itu membiarkan saya. Saya melewati hari demi hari, waktu demi waktu dalam perjalanan hidup saya. Tuhan tunjukkan kepada saya ya, orang-orang yang bagaimana berperkara kepada dia, kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana Tuhan itu mengasihi saya. Dan saya percaya, Tuhan saya juga Tuhan Anda semua. Bagaimana dia mengasihi kita semua. Amin Bapak-Ibu saudara. Ya, jadi maksud yang saya sampaikan Bapak-Ibu saudara, tidak ada kata untuk kita mengeluh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, yang ada hanyalah pengucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, belajar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena apa yang terjadi dalam hidup kita, semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin Bapak-Ibu saudara. Ya, nah kita buka bersama yuk di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Kita harus ambil sikap untuk masuk di tahun 2021. Dan kita harus mengambil sikap ini dengan sikap yang benar. Dan saya mau ajar untuk kita semua, mengambil sebuah sikap seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Temanya akan menjadi seperti Kristus. Nah, saya mau kita untuk dengarkan firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia harus mengalami sesuatu di luar harapan dia, di luar ekspektasinya Tuhan Yesus. Tapi dia mengambil sebuah sikap yang benar tentunya. Nah, kondisi ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Kok bisa ya? Dia Tuhan. Dia itu anak Allah yang hidup. Kok bisa mengalami kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan? Kok bisa ada kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Bukankah dia itu Tuhan ya? Nah, tapi luar biasa firman Tuhan. Luar biasa Alkitab kita. Kisah ini ada tentu saja untuk menguatkan kita, untuk mengajar kepada kita, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang benar. Matius 26, ayatnya yang ke 36 sampai ayat yang ke 46. Matius 26, ayat 36 sampai ayat yang ke 46. Judul perikupnya adalah di Taman Getsemani. Jadi kisah ini di Taman Getsemani ini, kisah sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Saya akan bacakan, Bapak-Ibu Sudara perhatikan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ternyata Tuhan Yesus bisa merasakan ini, yaitu merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini perasaan yang dialami oleh Yesus yang adalah anak Allah yang hidup. Dia berkata, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kesedihan yang dialami Tuhan Yesus itu sampai dirasakan seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang saya ajak kita baca, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Matis 26 ini dikasih tanda, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kita baca Lukas 22. Kita akan baca juga, perikub yang sama dari Lukas. Kenapa? Karena ini akan memperlengkapi, apa yang disampaikan di kitab Matis 26. Lukas 22, ayatnya yang ke-39, sampai ayat yang ke-46. Judulnya sama, di Taman Gecemani. Saya akan bacakan Lukas 22, ayat 39-46. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kendaku, melainkan kendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit, menampakkan diri kepadanya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur, karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Bapak-Ibu sudah perhatikan. Seorang Tuhan Yesus, yang dikatakan adalah dia anak Allah yang hidup. Dia harus mengalami suatu peristiwa, di dalam hidupnya. Bahwa dia tahu, bahwa dia sebentar lagi akan mengalami, yang namanya kematian. Dan dia tahu dia mati, bukan mati biasa, tapi dia mati karena menebus dosa umat manusia. Dia ini Tuhan. Dia ini kudus. Dia ini suci. Tapi dia menghadapi sebuah peristiwa. Besok dia akan mati di kayu salib. Kekudusannya itu akan dicampakkan dari hidupnya. Kenapa? Karena dia harus menanggung kutuk dosa umat manusia. Kutuk dosa di dunia ini harus ditanggung dia. Yang semula dia adalah kudus, tapi dia harus mati, dia menanggung dosa segala umat manusia. Dan dia akan mati di kayu salib. Dan itu membuat gentar bagi seorang Yesus. Dikatakan bahkan dia sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Kitab Lukas lebih detail lagi. Saking takutnya Yesus, saking gentarnya Yesus, bahkan peluhnya itu sampai meneteskan darah. Itu satu tingkat kegentaran, satu tingkat ketakutan yang sangat spesifik sekali. Sehingga sampai keringatnya itu meneteskan darah. Yesus harus menghadapi peristiwa ini. Dia harus menghadapi peristiwa ini. Tapi dia harus mengambil sebuah sikap. Dia Tuhan. Dia punya kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang terbaik bagi dirinya. Tapi Yesus yang kita sembah, dia seorang yang luar biasa. Dia mengajar kepada kita bagaimana kita mengambil sikap yang benar di dalam hidup kita. Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu yang pertama adalah doa. Di dalam kitab lukas, dikatakan seperti biasanya dia naik ke Bukit Zaitun. Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Rupa-rupanya kehidupan doa Yesus ini, dengan beberapa muridnya ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah menjadi makanan sehari-hari mereka untuk mereka berdoa. Yesus pun berdoa. Dia Tuhan. Dia berdoa kepada siapa? Firman Tuhan menjelaskan dengan detail. Dia berdoa kepada Bapak yang mengutus dia. Yesus lahir di dunia. Lahir di dunia untuk satu penugasan. Untuk satu visi yang mulia. Yaitu penyelamatan umat manusia. Dia tahu ini. Untuk bisa mengenapi visi ini, dia harus punya kekuatan. Dan ketika pada tiba hari hanya dia tahu bahwa saatnya sudah tiba, dia segera ditangkap, dia ngerti itu. Besok aku akan disalip. Dia tahu. Dan sebagai manusia, dia dilahirkan sebagai manusia, dia memiliki sifat yang sama seperti manusia. Dia punya kegentaran. Dia punya rasa takut yang begitu luar biasa. Sama seperti kita, Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita mengalami hal-hal di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, kadangkala kita mengalami kegentaran. Kita mengalami kekhawatiran. Kita mengalami keraguan. Kita mengalami hopeless. ketidakberdayaan untuk kita mengambil sebuah sikap. Karena kita tahu besok sesuatu yang besar dan itu buruk terjadi. Dan Yesus lakukan ini. Dia kembali seperti yang biasa dia lakukan, yaitu dia naik ke Bukit Saitun. Dia ambil sikap, yang pertama dia lakukan, dia langsung datang kepada Bapak yang mengutus dia. Di dalam doa. Dalam kondisi apapun, kita harus membangun relasi dengan Bapak kita. Yaitu di dalam doa. Katakan amin, Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar suara dari Tuhan, kita mendengar bimbingan dari Tuhan, kita mendengar ajaran dari Tuhan, untuk disampaikan kepada kita. Tetapi untuk kita bisa datang kepada Tuhan, untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan, untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan kita, kita harus melangkati sebuah tindakan, yaitu doa. Katakan amin, Bapak-Ibu Saudara. Katakan dengan saya, doa. Doa ini penting, Bapak-Ibu Saudara. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang kepada Bapak yang mengutus dia. Dia ambil sebuah sikap, yang pertama dia datang di dalam doa. Seperti yang sebagaimana dia sudah lakukan, yaitu berdoa. Tapi di perikop ini, kita lihat dalam satu malam, dia berdoa sampai tiga kali. Doanya sama. Dia berkata, Bapak, jikalau engkau melewatkan cawan ini daripadaku. Harapan Tuhan, dia tidak mati di kayu salib. Harapannya, jikalau Bapak melewatkan cawan itu daripadanya. Tapi doanya tidak berhenti. Dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yang pertama adalah doa, yang dinaikkan kepada Tuhan. Doa ini memberikan kekuatan baru. Doa ini memberikan harapan yang baru. Ferman Tuhan jelas berkata, ketika Yesus berdoa di dalam kitab Lukas tadi, seorang malaikat datang kepada Yesus, dan dia mendapatkan kekuatan. Bapak-bapak saudara, ketika kita berada posisi seperti Yesus saat itu, kalau kita berada posisi, harapan kita tidak terjadi. bahkan hal buruk sedang terjadi, segera kita datang pada Tuhan, berdoa kepada Dia. Dan saya percaya kita memperoleh kekuatan yang baru. Katakan amin, Bapak-bapak saudara. Jadi kekuatan baru ini, kita peroleh ketika kita datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Bapak-bapak saudara, saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan bahkan ketika saya bersiap untuk menyampaikannya, ya tadi ketika saya mulai datang, masuk di dalam ruangan ini, dari pintu Bapak-bapak saudara, saya merasakan atmosfer yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan kuat sekali. Seperti dalam firman Tuhan di dalam kitab Lukas tadi, malaikatnya datang. Dan ketika saya ada di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan datang di tempat ini. Katakan amin, Bapak-bapak saudara. Dan ketika saya menyampaikan ini, saya menyampaikan dengan hati yang meluap, dengan kekuatan yang baru, Bapak-bapak saudara. Dan saya percaya ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda pun memperoleh kekuatan yang baru, karena hadirat Tuhan. Amin, Bapak-bapak saudara. Jadi Anda datang ke tempat ini, selain Anda memuji, menyebah Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melawat kita, ya Dia datang, memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan Tuhan Yesus berkata, tapi biar gendakmu yang jadi. Jadi, yang pertama tadi adalah doa. Doa kepada Tuhan. Dan kenapa, Bapak-bapak saudara, Tuhan Yesus mengajak tiga orang muridnya, untuk naik ke Bukit Saitun ini. Tuhan Yesus mengajak Petrus, kemudian dua anak sebedius, yaitu Jakobus dan Yohanes. Ketiga orang ini, ini adalah orang-orang yang terdekat kepada Yesus. Tuhan Yesus punya banyak murid, tapi tiga orang ini yang terdekat. Dan tiga orang ini di mentori langsung. Tiga orang ini dididik langsung, diajar langsung oleh Yesus begitu dekat. Sehingga dalam masa-masa kritis, dalam masa-masa Yesus ini mengalami kegentaran, yang diajak naik tiga orang ini. Diajak naik, diajak untuk berdoa. Yesus punya doa pribadi, yang dia naikkan kepada Bapak. Yang kedua adalah dia mengajak ketiga muridnya ini, untuk berdoa bersama-sama. Tapi ketiga murid ini, karena mereka juga manusia biasa, mereka mungkin kelelahan seharian, penuh dengan aktivitas, justru yang Tuhan harapkan, untuk mereka juga men-support Yesus di dalam doa, mereka tertidur sampai tiga kali juga. Tapi ini saya mau sampaikan Bapak Buzara, doa itu begitu penting, yaitu doa pribadi kita. Kita punya doa pribadi kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu urusan kita pribadi. Artinya seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, Anda dengan Tuhan, itu urusan pribadi Anda, Bapak Buzara. Ini yang terpenting. Tapi yang kedua, support dari orang-orang terdekat kita, itu juga penting. Katakan amin, Bapak Buzara. Oleh sebab itu, di gereja kita, kita kenal keluarga kedua kita, yaitu Kone Group. Beberapa orang menganggap sepele Kone Group ini, Bapak Buzara. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan ini, seorang Tuhan Yesus pun, dia Tuhan, dia butuh orang lain untuk men-support dia dalam doa. Bapak Buzara. Apalagi kita, siapa kita, Bapak Buzara. Saya butuh support doa, dari orang-orang terdekat saya, dari leader saya, dari teman-teman saya sepelayanan, Bapak Buzara. Demikian juga dengan kita. CG Kone Group itu penting buat kita. Dimana kita bisa berdoa, kalau Anda sebagai CGL, Anda berdoa bagi anggota CG Anda. Kalau Anda sponsor, Anda berdoa bagi orang-orang yang Anda, Anda kembalakan sebagai sponsor. Bapak Buzara. Penting sekali. Support doa dari teman kita, leader kita, teman-teman sedesegi kita. Bahkan seorang Tuhan Yesus pun, butuh tiga orang, untuk men-support di dalam doa. Walaupun, kenyataannya, tiga orang ini justru tertidur. Tapi, perhatikan, seperti biasanya. Berarti di hari-hari yang lalu, pola ini dilakukan oleh Yesus. Saling support di dalam doa. Dan doa pribadi kepada Tuhan, maupun support doa dari teman-teman, itu yang akan membuat kita, memperoleh kekuatan baru. Katakan amin Bapak Buzara. Kalau Anda mulai lemah dalam segi Anda, ayo bangkit lagi. Kita support teman-teman kita di dalam doa. Kita tahu semua teman-teman di dalam segi kita, mungkin hari ini sedang dalam pergumulan yang sama dengan kita. Tapi kita mau support mereka. Kita mau berdoa bagi mereka, satu dengan yang lain, saling mendoakan. Dan kita bawa mereka kepada Tuhan, di dalam doa kita. Percaya Tuhan yang akan berkekuatan baru, baik bagi kita, maupun bagi teman-teman yang kita doakan. Katakan amin Bapak Buzara. Sekarang perhatikan Bapak Buzara, di dalam doa, yang pertama tadi adalah doa, dalam kondisi apapun kita harus membangun relasi dengan Bapak, di dalam doa. Dan yang kedua adalah di dalam doa, mintalah kehendak Bapak yang terjadi. Kita tidak bisa paksa Tuhan kok. Benar Bapak Buzara? Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tahun 2019, saya sudah membuat rancangan-rancangan, rencana-rencana, baik itu dalam pelayanan saya untuk tahun 2020. Oh iya, akan kesini, 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 kesini. Akan seperti ini nanti bentuk pelayanan seperti ini. Kemudian di dalam pekerjaan saya, saya merancangkan, oh iya, saya akan nanti seperti ini, seperti pengembangannya seperti ini. Itu harapan saya. Tapi apa kenyataannya sesuai Bapak Buzara? Kan belum tentu Bapak Buzara. Saya tidak bisa memaksa Tuhan, untuk harus seperti yang apa saya rancangan, yang saya rancangkan dalam hidup saya. Kalau terjadi sesuatu di luar ekspektasi saya, saya percaya, itu tidak untuk mencelakai saya. Begitu juga dengan Anda Bapak Buzara. Amin. Apapun yang terjadi, baik itu keadaan yang menurut kita itu buruk. Menurut kita itu tidak baik. Saya percaya, ada sebuah rancangan Tuhan yang luar biasa, di dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Buzara. Jadi, di dalam doa, kita minta supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tapi biar Tuhan itu yang kendalikan hidup kita. Biar Tuhan itu yang memiliki hidup kita. Dan ketika kita berdoa seperti Tuhan Yesus kepada Bapak, yang Tuhan berkata, jikalau engkau lalukan cawan ini daripada aku, seandainya peristiwa besok itu tidak terjadi, maka engkau akan sanggup membuat itu tidak terjadi. Tapi Tuhan menyambung dengan kalimat ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus sadar betul bahwa dia diutus ke dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia mau itu benar-benar tergenapi, karena itu adalah kehendak Bapak. Dan dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan biar kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Itu berarti kita sedang melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita mengambil sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Katakan amin Bapak Buzara. Dan yang kedua adalah penyerahan diri. Ketika kita bisa rendah hati kepada Tuhan, maka kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mampu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka gendak Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Buzara. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, sebelum firman tadi, seperti Bapak sayang anaknya. Pada akhir kalimat dari lagu itu berkata, hari depan, engkau yang memberi. Artinya Bapak Buzara, hari depan kita itu milik Tuhan. Katakan amin. Tahun 2021, hari depan kita itu miliknya Tuhan. Katakan amin Bapak Buzara. Berani belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Buzara? Ya, kita ambil sikap seperti yang Yesus lakukan. Tantangan besar terjadi di depan. Satu tantangan terjadi di depan, bahkan Tuhan tahu dia tidak akan bisa untuk melewatinya. Dia pasti akan melewatinya. Tapi Yesus ambil sikap yang benar. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia datang dengan kerendahan hati, dan dia menyerahkan dirinya supaya kehendak Bapak yang jadi. ketika ini dilakukan oleh Yesus, yang terjadi adalah Yesus menerima kekuatan yang baru. Semula dia takut, semula dia gentar, saking gentarnya, saking takutnya, peluhnya, keringatnya mengeluarkan titik-titik darah. Tapi ketika dia selesai berdoa, dia memperoleh kekuatan yang baru. Rohnya diperbarui, Bapak-Ibu saudara. Rohnya diperbarui, sehingga dia berkata, ya Bapak biar gendakmu yang jadi. Dan kita tahu, akhirnya dia sanggup melewati itu semua. Setelah perikup taman Getsemani ini, selesai, langsung dia ditangkap. Dia ditangkap oleh pasukan, dia ditangkap, kemudian dia akhirnya mati di kayu salib, tapi dia membuktikan bahwa dia Tuhan, di hari yang ketiga, dia bangkit. Katakan amin, Bapak-Ibu saudara. Jadi kegentaran yang dia alami, itu dikalahkan oleh kepercayaan dia kepada Bapak yang mengutusnya. Demikian juga dengan saya dan Anda semua, Bapak-Ibu saudara. Mungkin kalau kita flashback, 2019 yang lalu, kita merencanakan hal-hal yang baik menurut kita. Toh kalau itu tidak terjadi di tahun 2020 ini, kita tetap harus ambil sebuah sikap. Kita datang pada Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya hari depan kita milik Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang baru, untuk masuk di tahun 2021. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki kekuatan yang baru, spirit yang baru, roh yang menyala-nyala, maka kita akan dengan mantap masuk di tahun 2021. Kita tidak skeptis. Kita tidak bilang, ah sudah lah, tahun 2021 ya nanti, kan berita berkata, tidak akan lebih baik, hidup kita tidak akan lebih nyaman, tidak akan lebih luar biasa, ya sudah lah, aku jalani aja hidup ini apa adanya. Nah, kita tidak mau seperti itu Bapak-Ibu saudara, tapi kita mau belajar seperti yang Yesus lakukan. Ambil sikap berani hadapi tantangan. Lakukan, selesaikan penugasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kita dipercayakan dari CGL, menjadi leader, menjadi CG leader, kerjakan itu dengan baik, kerjakan dengan benar. Amin Bapak-Ibu saudara. Masuk 2021, percaya. Melalui pelayanan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda bekerja, rancangan tahun 2021, oh ya, aku sudah punya kekuatan yang baru saat ini. Rohku diperbarui, aku punya spirit yang baru. Karena Tuhan menyertai aku, aku percaya hari depanku itu milik Tuhan. Tahun 2021 kita siap. Kita masuk. Oh ya, oke, aku bekerja lebih giat lagi. Kita bisa berhasil, oh mungkin kelemahanku, kelemahanku sepanjang tahun 2020 itu ini. Kita identifikasi ya. Kelemahanku A, B, C, D. Yang membuat aku tidak bisa maju. Oh ini, 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 kesalahanku. Oh ini, ini, ini. Nah, kita belajar. Karena kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita percaya hari depan kita milik Tuhan. Tahun 2021, kita perbaiki. Apa yang jadi kesalahan kita. Amin, Bapak Buzara. Dan kita memiliki kesanggupan. Kita memiliki mentalitas yang bagus. Kita tidak memiliki mentalitas seorang yang kalah. Mau masuk di tahun yang baru, tapi, waduh, kita loyuh, Bapak Buzara. Mau itu tahun 2021, kita jalannya, aduh, berat sekali. Tertatih-tatih, tertatih-tatih. Tidak seperti itu, Bapak Buzara. Masuk tahun 2021, kita langkahnya tegap. Ya, kita langkahnya tegap, Bapak Buzara. Dengan penuh keyakinan, kita masuk di tahun 2021. Kenapa? Karena masa depan kita adalah milik Tuhan. Katakan amin, Bapak Buzara. Amin buat reman Tuhan, Bapak Buzara. Punya semangat masuk tahun di 2021, Bapak Buzara. Amin. Ya, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saya undang pemain musik, maju ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!